Oke, ya Pak Ersa, kira-kira seperti apa sih ini peran dari seorang ayah? Memangnya ada yang berubah ya Pak Ersa ya? Atau justru bertambah atau gimana ini Pak Ersa? Iya Pak, oke Pak. Ya, ini sifatnya sharing-sharing aja Pak Ari ya. Boleh, tenang. Saya tanya Pak Ari, Pak ngomongin apa? Apa ya, tak pikir-pikir tapi gak tak bales ya, aneh apa ya. Udah lah sih, biasa-biasa tiap hari dilakukan lah jadi Bapak gitu. Boleh nih, ini topik umum tapi ya ini banyak dilakukan tapi mungkin sering banyak dilakukan sehingga kurang atensi gitu Pak Wies, biasa ya Wies, gitu Pak. Silahkan Pak Ersa, gimana Pak Ersa? Enggak sih, kemarin iya sih, cuma ya kebetulan memang belakangan banyak-banyak apa namanya baca-baca tentang hal itu gitu ya, termasuk juga apa itu termasuk. Mungkin saya Pak Ari juga laku gitu ya Pak, karena kalau kita baca sejarahnya gitu ya Pak, sejarah. Kalau kita lihat itu, kalau bapak-bapak zaman dulu ya secara ini ya, secara culture gitu kan, biasanya lebih ini ya, lebih berjarak dengan anak gitu kan, karena biasanya diasosiasikan sebagai pencari nafkah gitu kan. Tapi sebab bapak itu pokoknya di luar, cari duit yang ngakeh, cari duit yang banyak, ulang, ke rumah, ya sudah gitu kan. Kalaupun itu nanti sebagai kayak pendisiplin, ngajarin moral, dan sebagainya lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, beberapa dekade, mungkin ini agak baru gini memang banyak, apa namanya kan, karena kebetulan kerjaan saya kan baca begituan ya Pak ya. Riset-riset belakangan ini bilang bahwa bapak-bapak zaman sekarang ini perlu loh untuk, apa namanya ya, lebih untuk ngasih waktunya semakin terlibat dalam mengasuh anak gitu ya. Jadi bukan hanya provide aja, kita menyediakan sumber daya, duit dan sebagainya gitu ya, tapi juga perlu untuk secara emosional, secara interaksi itu langsung bersentuhan dengan anak. Itu juga dianggap penting Pak, kurang lebih begitu sih. Jadi, sebenarnya bukan berubah Pak Hari ya, bertambah. Bukan berubah ya, oh bertambah, iya, 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 iya. Gitu, jadi harus semakin ditambah gitu ya. Iya Pak, gitu lah, jadi ya semakin banyak tantangannya lah, semakin banyak tantangannya lah gitu Pak. Ya, nah masalahnya ini, kalau dilihat dari kaljernya tadi Pak Ersa bilang gitu ya, nah ini apakah seorang ayah ini sudah siap untuk terlibat di dalam pengasuhan? Jangan-jangan memang dia sudah terbentuk oleh, yaitu culture dulu itu, wah wis, mau tau wis, pokoknya urusan tetap di luar aja wis, pokoknya urusan rumah, urusan mamanya gitu ya. Sebenarnya itu kembali lagi ke, kalau kita menikah kan sebenarnya kembali lagi ke kayak, kayak dealing ya, kayak negosiasi dengan pasangan gitu ya, maksudnya mau gimana sih gitu kan. Cuma ya tadi Pak, artinya kan ketika seorang ayah itu berperan dalam apa namanya, kan gini kalau kita lihat ya, sebenarnya sekarang banyak istri, banyak perempuan-perempuan yang bekerja gitu kan. Banyak, semakin banyak perempuan yang bekerja. Kalau lihat angka statistik di BPS itu meningkat Pak, yang sebelumnya 40-an juta jadi 50-an juta wanita sekarang bekerja gitu kan. Nah tapi, perhatikan sebenarnya peran ibu ini jadi semakin banyak gitu kan. Terus kerja, mengurusin anak dan sebagainya. Sekalipun mungkin dibantu sama ART ya, tapi biasanya tetap tanggung jawab utama itu biasanya lebih ke ibu gitu ya. Ya, mama sebagai urusan domestik termasuk mengasuh anak. Nah, yang menarik peran Bapak ini memang agak sulit untuk bisa masuk ke situ gitu ya. Karena memang identitasnya itu kalau istilahnya itu, culture-nya itu sudah sangat terbentuk bahwa Bapak itu ya istilahnya strong gitu ya. Strong itu, kuat itu terasosiasi dengan tidak emosional gitu. Tidak emosional itu terasosiasi dengan tidak terlalu ya banyak ahi, termasuk dengan anaknya gitu sih Pak. Tapi itu, tapi sekarang juga semakin banyak. Nah, cuma mungkin harus tetap digalakkan lah koronomi begitu sih Pak. Oh, ya, ya. Ya, ya. Ngomong-ngomong tadi statitis BPS itu Pak, kalau peran wanita semakin yang bekerja semakin meningkat, apa berarti yang cowok ini, yang bapak-bapak ini cukup di rumah jadi ART Pak ya? Jadi ganti, ganti posisi gitu Pak. Iya, ya. Iya sih Pak. Sebenarnya kalau, kalau, kalaupun apa ya, karena kan itu ekspektasi Pak ya, ekspektasi, ekspektasi lingkungan kita kan selalu mengharapkan seorang pria itu bekerja gitu kan. Dan itu enggak ada yang salah juga gitu. Tapi kalau memang dalam negosiasi dengan pasangan memang dirasa mungkin memang lebih enak di rumah ya enggak apa-apa juga gitu kan. Asal orangnya dilakukan dengan tanggung jawab penuh lah. Orang lebih begitu lah Pak. Tapi artinya ya kayak gitu lah. Ada bentuk tanggung jawabnya juga gitu sih Pak. Karena tadi saya bilang mungkin bukan bergeser tapi bertambah gitu Pak. Iya, iya, iya Pak. Terima kasih untuk revisinya itu bertambah gitu ya. Jadi ada tambahan lagi gitu ya. Nah, kira-kira keuntungan ini, ini kan pasti orang membandingkan nih Pak ya. Kalau keuntungan anak ketika diasuh sama mama apa, kalau anak diasuh sama papa apa. Iya. Kalau mungkin dibandingkan gitu kita harus banyak baca di riset-riset penelitian lah kurang lebih begitu Pak. Sebenarnya banyak sih, banyak yang sudah bilang gitu. Tapi kalau kita pikir secara common sense aja gitu ya, kita ini kan ya bagaimanapun pria dan perempuan itu pria dan wanita ya. Laki-laki dan, ya gitu lah ya, pria dan perempuan lagi gitu ya. Boleh. Itu kan ini ya, apa namanya, dua manusia yang berbeda gitu Pak. Paling kelihatan aja, paling kelihatan itu bentuk badan Pak. Orang laki itu biasanya punya masa otot yang lebih banyak dari perempuan. Gitu kan. Itu paling-paling gampang aja Pak. Jadi artinya ketika kita bermain dengan anak, itu biasanya lebih pakai fisik gitu. Istilahnya lebih rough gitu ya. Diajak gula, di smackdown, smackdown-smackdownan Pak. Smackdown-tenanan, ya cipulnya nanti ya. Diangkat, digendong gitu. Ada riset juga bilang secara komunikasi pun berbeda antara ibu dengan bapak gitu. Biasanya kalau ibu itu lebih yang teknis gitu Pak. Sudah makan, sudah ini, sudah ini, gitu ya. Lebih kayak biasa lah. Ibu-ibu kan begitu ya, memastikan anak itu, apa ya, melewati harinya sesuai dengan yang seharusnya gitu kan. Nah kalau bapak itu biasanya lebih pakai kalimat-kalimat yang bisa di dalam tanda kutip yang lebih kompleks Pak. Lebih kayak kenapa gitu ya, lebih kayak bagaimana gitu. Jadi ada pola-pola yang berbeda gitu. Nah artinya bukan mana lebih baik, mana lebih jelek gitu kan. Tapi itu bisa saling melengkapi gitu. Dengan apa namanya, dengan cara bapak yang mengasuh seperti itu, jelasnya yang didapatkan sama anak berbeda dan respon dari anak pun akan berbeda gitu Pak. Iya kan, akan-akan ada. Istilahnya kita sebagai orang tua ini kan menstimulus gitu ya, menstimulus anak. Nah stimulus bapak dengan stimulus ibu itu berbeda gitu. Sehingga respon yang dihasilkan sama anak itu juga bisa berbeda gitu Pak. Jadi mungkin bisa saling melengkapi, lebih ke situ. Itu satu Pak, jadi ke anaknya pun ya banyak risetnya bilang secara kognitif, secara emosional, secara banyak lah gitu ya. Tapi yang jelas Pak, yang jelas, itu akan mempermudah hari-harinya si ibu gitu. Iya tau? Betul. Bener tak? Direwangi. Iya, betul. Iya kan. Direwangi, ngendong, direwangi. Apa kan mempermudah hari-harinya ibu. Nah ketika hari-harinya ibu ini semakin mudah, moodnya kan semakin baik ya Pak. Benar ya? Ketika moodnya semakin baik, kan kita, biasanya kan ibu-ibu ini kan sangat mudi sekali ya. Waktu ini jadi bahaya, ini lagi bahaya juga kalau omnya. Biasanya kan lebih ini ya, lebih emosional gitu kan. Tapi dengan kita bisa bantu di situ, moodnya semakin baik, bisa jadi efeknya interaksi suami istri lebih baik. Interaksi antara mamahnya ke anaknya jadi lebih baik gitu Pak. Jadi sebenarnya efek positifnya pun banyak gitu. Gitu sih, kurang lebih baik Pak ya. Iya benar Pak. Kan tadi bayangin Pak, jumlah wanita bekerja meningkat gitu ya semakin banyak. Wih kerja ibu-ibu ini ya, sudah kerja, pulang masih ngurusin anak, asik mikirin anak belum makan, asik belum, wih, bapaknya duduk baca ke orang pemain game. Kan ini sumpuk lihat ya Pak, pasti sumpuk kan gitu kan. Happy Pak ya benar Pak sumpuk, itu suawat aja Pak. Nah iya kan jadi ini gitu Pak. Gitu. Iya, 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 iya. Oke, ya ngomong-ngomong tadi peran ibu dan peran ayah gitu ya Pak ya. Berarti kita sebisa mungkin memang semuanya berperan ya Pak ya. Sehingga anak itu berarti tumbuh kembangnya jadi baik. Tetapi mungkin dalam kenyataannya atau realitanya, kadang-kadang kan nggak bisa seperti itu ya Pak ya. Kadang-kadang mungkin bisa dominan atau mungkin ada yang broken home dan lain sebagainya. Nah itu bisa mempengaruhi karakter atau perkembangan dari sang anak itu sendiri ya Pak ya. Iya, tadi kalau Pak Ahri bilang misalnya broken home, kayak gitu ya. Itu kan jadi kayak semacam case khusus, biarpun yang sekarang tidak khusus-khusus banget gitu kan. Karena semakin banyak jumlahnya. Semakin ngetrad. Iya, artinya kalau memang single mother atau single father gitu ya. Berarti kan harus, ini ya, maksudnya peran dari orang tua itu akan jadi lebih berat gitu ya. Karena harus ngasih pengertian dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita cari literatur-literatur di literatur, itu ada sebuah konsep namanya co-parenting, Pak gitu ya. Co-parenting itu mengasuh secara bersama-sama. Sebenarnya konsep co-parenting ini dikembangkan karena dalam konteks di Amerika, Pak ya. Di Amerika itu kan kalau Pak Ahri lihat itu, angka perceraian itu 49-50 persen, Pak. Pernamanya itu 50 persen gitu. Artinya, artinya konsep co-parenting itu bilang gini, biarpun mama sama papa pisah gitu kan. Tapi itu kan relasi romantis antara mama sama papa gitu kan. Tetap dia itu anaknya papa, si anaknya anaknya papa, si anaknya anaknya mama gitu. Jadi harus ada cara tertentu namanya co-parenting tadi itu, untuk tetap anak itu merasakan peran dari keduanya gitu. Itu yang sebaiknya begitu, Pak. Sebaiknya begitu. Tapi kalau misalnya tidak seperti itu, artinya ya pokoknya mungkin salah satu gampangannya hilang gitu ya. Ya berarti salah satu yang berinteraksi dengan anak ya harus punya peran yang dobel-dobel gitu, Pak. Peran lebih kayak gitu. Iya, maaf kata, Pak. Saya pernah membaca, Pak. Kalau misalnya saya disuruh baca itu ngomongnya gini, Pak. Lebih baik anak itu diasuh oleh ibu, jadi tidak punya papa, daripada punya papa tapi tidak punya mama. Karena kayaknya peran ibu itu bisa menghandle peran dari ayah. Nah, kira-kira gimana, Pak? Saya sih belum pernah baca, Pak. Jadi saya belum tahu argumen di balik itu, Pak. Jadi kenapa kok tulisan itu bicara begitu saya belum pernah baca. Cuma memang, memang kan secara, ini kita ngomong secara umum, Pak ya. Secara umum. Memang kan mama ini punya, apa namanya, punya insting untuk mengasuh kan lebih tinggi dari bapak. Karena istilahnya begini, relasi antara ibu dengan anak itu sudah terbentuk sejak dalam kandungan. Ketika anak itu keluar, si bapak ini harus kenal dulu nih sama anak, biar pun anaknya sendiri, Pak. Harus kenal sama si anak. Nah, jadi sebenarnya relasinya itu terbentuknya belakangan antara ayah sama anak. Jadi kalau mungkin, mungkin kalau tadi Pak Ari baca seperti itu, ya mungkin bisa jadi karena secara kompetensi, mungkin sih, sebenarnya kalau beberapa literatur itu bilang ketika itu dilatih gitu ya, sebenarnya ibu sama bapak itu akan punya skill mengasuh yang kurang lebih bisa sama gitu. Tapi mungkin secara, secara ini ya, gairah mengasuh itu, mungkin kita bapak-bapak yang kalah gitu, Pak. Jadi mungkin lebih tulus gitu. Maturnya, Pak ya. Maturnya beda ya. Iya, 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 iya. Cuma dari tadi literaturnya Pak Ari mungkin harus dibaca lebih dalam, kenapa kok terbentuk seperti itu gitu. Karena beberapa literaturnya yang saya baca, Pak ya, itu justru ketika anak itu tidak dapat figur dari ayah, gitu ya, tidak dapat figur matulin, itu justru cenderung untuk terlibat dalam hal-hal yang negatif ketika dewasa gitu. Gitu sih, Pak. Kurang lebih seperti itu. Iya, iya. Karena negatif itu bisa pakai narkoba dan lain sebagainya gitu ya, Pak ya? Iya, arahnya begitu, Pak. Karena gini, Pak. Kalau kita ngomong... Ini tak lanjutin, boleh, Pak? Boleh, boleh. Silahkan, Pak. Ya, kalau kita ngomong ini, Pak, kita ngomong peran gender gitu ya, mungkin saya pernah cerita juga, kalau kita ngomong peran gender kan, biasanya kita sebut perempuan itu kan feminim, gitu ya. Laki itu maskulin. Maskulin, betul. Nah, yang repot, Pak, ketika kita ngomong feminim maskulin, maskulin yang kita dapatkan saat ini, yang kita pelajari dari media saat ini adalah maskulin yang sangar, Pak. Gitu ya. Maskulin yang, kayak di film itu, Pak, film tembak-tembaan gitu ya, Vin Diesel gitu ya, pakai kos kutan, badari dempal, megang pistol, tembakan pukul-pukulan gitu, Pak. Itu maskulin yang ditawarkan media gitu. Seharusnya maskulin yang fit untuk keluarga itu adalah maskulin yang, dalam tanda kutip, bertanggung jawab dengan keluarganya. Nah, kadang-kadang ketika si ayah tidak hadir dalam perkembangan anak gitu kan, anak kan tetap cari gitu, Pak. Aku, apalagi misalnya laki gitu, aku harus lihat sosok yang tak lihat itu apa sih, karena bagaimanapun anak butuh yang namanya role model gitu, Pak. Butuh model. Nah, ketika tidak ketemu di rumah, dia akan cari di tempat lain gitu. Nah, kebetulan yang dia cari adalah di Netflix gitu, Pak. Kan kacau tuh, Pak. Salah, salah ya? Salah panutan. Iya, gitu. Kadang-kadang kayak gitu, Pak. Secara umum lah, kadang-kadang kayak gitu. Iya, 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 iya. Oke, oke. Ngomong tentang tadi, Pak, co-parenting. Nah, co-parenting ini ada berapa komponen sih, Pak, ngomong tentang co-parenting ini, Pak? Iya, iya, iya. Iya, tadi, Pak, kalau co-parenting kan tadi sebenarnya ya, co-parenting itu bicara tentang seberapa kompak apa kita dengan pasangan dalam mengasuh anak. Itu bisa terdiri dari berbagai macam aspek. Ini menurut literatur, Pak, ya. Misalnya aspek pertama itu adalah pembagian peran, Pak. Gitu, kan. Bagaimana kita membagi peran dalam mengasuh. Gampangannya siapa yang ngantar anak, siapa yang tidurin anak, siapa yang, apa itu namanya, siapa yang misalnya bayar SPP, gitu. Siapa yang, jadi pembagian peran, siapa yang masak, siapa yang jembur baju, dan seterusnya. Pembagian perannya oke nggak dengan pasangan? Itu aspek satu, Pak. Yang kedua, itu tentang berbicara terkait dengan kesepakatan dalam mengasuh. Gitu ya. Kesepakatan dalam mengasuh itu misalnya gini, Pak. Misalnya, kalau, misalnya, mamahnya bilang nih, kamu hanya boleh lihat YouTube setiap hari, Jumat, eh, Sabtu dan Minggu. Misalnya begitu. Nah, ini bapak-bapak ini biasanya kan, wah, semales lah di rumah, ruwet nih, anak-anak, kasih HP aja nih, gitu. Nah, itu berarti secara, secara mengasuhnya tidak, tidak sepakat gitu, Pak. Tidak kompak. Gitu. Kurang lebih gitu. Jadi, kesepakatan kita mengasuh, misalnya, anak ini mau disekolahkan di mana? Sekolah yang umum, sekuler, sekolah yang berbasis agama, sekolah swasta, sekolah negeri, segala gitu. Itu kan sepakat atau enggak? Jadi, ada negosiasi di situ dengan antar pasangan. Jadi, yang pertama tadi, pembagian peran. Yang kedua, kesepakatan dalam mengasuh. Yang ketiga itu, bicara tentang mendukung, Pak. Saling dukung enggak? Gitu ya, saling mendukung enggak. Gampangnya gini, Pak. Misalnya, misalnya ya, ini kan sering, ini biasanya sering terjadi enggak, Pak Hari sering ngalamin enggak? Biasanya kan, ibu-ibu ini kan lebih teknis, Pak ya. Jadi, ketika anak ini sudah mulai nganeh-nganeh, gitu ya. Biasanya kan ibu ini yang duluan, kamu gini, 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 gitu. Nah, kadang-kadang kita kan bapak-bapak ini kalau ngelihat kadang-kadang mungkin enggak setuju, gitu. Ini caranya enggak benar nih, menurut kita, gitu kan. Nah, ketika kita support dengan cara mengasuh istri, ya sudah, biasanya yang kita lakukan adalah kita biarin aja, kalaupun kita enggak setuju, nanti ketika anak sudah tidur, kita ngomong, eh, tadi caramu rasanya kok menurutku enggak pas ya, ya boleh kita diskusi, gitu. Atau, pas, pas ngomong, kita langsung jadi angel, gitu kan, datang nih, jadi malaikat nih. Sini kamu, Bapak lindungin, dari iblis, ya kan gitu, Pak. Nah, itu kan jadi iblis dan malaikat, itu bahaya, Pak, dalam sebuah rumah tangga. Jadi, nanti anak bisa berpihak ke salah satu. Itu yang poin ketiga, Pak. Apakah pasangan itu saling mendukung atau tidak? Gitu. Nah, yang keempat, itu bicara tentang manajemen interaksi dalam rumah tangga, gitu ya. Gampangannya, kalau paling sederhananya, ketika kita punya konflik, itu sejauh mana, kita menunjukkan di depan anak, gitu. Oh, apa kalau berantem, gitu kan, ya, di industri kan kadang-kadang juga ada berantemnya, Pak, ya. Itu sejauh mana berantemnya itu ditunjukkan di depan anak, gitu. Apakah di rumah itu adalah ajang, lemparan piring terbang, gitu kan, di depan, perang, 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 gitu kan. Atau, ketika ada konflik, ya sudah, kita diem dulu, ketika anak tidur, kita bicarakan baik-baik. Kurang lebih kayak gitu lah, Pak. Jadi, ada empat poin tadi, gitu. Pembagian peran, kesepakatan pengasuhan, saling mendukung atau saling menjatuhkan. Yang keempat adalah tentang konflik, lah. Exposure to conflict, lah. Kurang lebih begitu, gitu. Iya, 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 iya. Iya, ngomong-ngomong soal tadi, Pak. Iblis dan angel, gitu ya, Pak, ya. Namanya anak-anak ini kan, ya, istilahnya kecil, tapi nggak bodoh-bodoh amat, gitu, Pak, ya. Dia kalau tahu, misalnya, orang tuanya, misalnya, ada selisih paham, misalnya satu si iblis, satu si angel, gitu, dia bisa memanfaatkan, ya, Pak, ya, berpihak, ya. Misalnya dia... Ini bisa, Pak. Modus apa, misalnya, oh, aku mau, misalnya mau mainan itu. Nah, ini, dia memanfaatkan, oh, siapa yang nge-pro sama saya, ini. Iya, iya, iya. Itu terjadi dari hal yang kecil sampai hal yang kompleks, Pak. Itu sering terjadi di rumah, kalau saya, ya, kan, kebetulan saya punya anak kecil, punya anak kecil, punya anak yang paling kecil, perempuan, gitu. Biasanya, bapak-bapak ini lebih dulu kalau lihat anak perempuan, gitu, ya. Aturan, nih. Aturan, nih. Nggak boleh makan permen. Jadi, saya tuh nyetok permen di kulkas, Pak. Ada stok permen Yubi-Yubi, itu, Pak. Ini boleh sebut merek, kan, Pak? Saksa kan, Pak. Saksa YouTuber, ya, Pak. Nggak boleh sebut merek. Kan, biasanya, di rumah tuh nyetok permen Yubi, Pak. Di kulkas, gitu. Nggak, biasanya, kan, ada aturan-aturan, nih, dari mamanya. Kamu boleh makan permen setelah gini, setelah gini, setelah gini. Anaknya tahu, Pak. Mora-mora, kalau bahasa jauhnya meripit, ya, Pak. Nempel-nempel ke saya, Pak, mau permen, Pak. Mau permen. Kadang-kadang kan melihat matanya berbinar-binar, gitu, kan. Gitu, kan. Nah, itu seberapa kuat kita menahan, gitu, kan. Ketika kita, oke, yaudah, nggak usah bilang mama ya, kita makan permen, ya, gitu. Itu kan sebenarnya sudah membentuk sebuah persekongkolan, gitu, Pak. Kongkali-kong, Pak. Benar, Pak. Oh, iya. Persekongkolan, gitu, kan. Persekongkolan keberpihakan kita, gitu. Nah, anak itu tahu. Berarti kalau aku butuh permen, tak kontak, tak kontak, tak apa, deketin papaku, gitu, ya. Dan setelah itu bisa jadi yang paling sederhana kayak masalah permen tadi sampai yang lebih kompleks lagi, gitu, Pak. Kurang lebih begitu. Iya, iya, iya. Jadi itu orang hati-hati, benar, Pak. Iya. Jadi setelah kita dengerin penjabaran dari Pak Ersa, gitu, ya, kita kadang-kadang berpikir, Pak. Kadang-kadang kita kan sebagai orang tua, apa ya, butuh waktu juga untuk merenung, gitu, Pak, ya. Apakah pola asuh yang sudah kita lakukan ini sudah benar, apa memang masih ada yang salah, harus dievaluasi, harus diperbaiki, gitu, ya, Pak, ya. Iya, iya, Pak. Namanya orang yang pasti pernah salah, lah, Pak, ya. Iya, iya, Pak. Saya juga bukan yang paling benar, Pak. Saya juga sering, keliru-keliru, yang aneh-aneh juga sering, Pak. Tapi justru, Pak Ersa ini kan sudah banyak ilmunya, tinggal diterapkan, ya, Pak, ya. Iya, tinggal. Itu sering-sering, susah, Pak. Oke, oke, iya. Bagi rekan-rekan semuanya yang sudah bergabung, boleh kalau mau sharing, mau sharing tentang keluarganya, berkaitan dengan ayah, peran ayah, boleh monggo, ataupun yang mau bertanya-tanya, boleh silakan tinggalkan di kolom komen itu tadi. Iya, Pak. Kalau saya boleh tanya ini, Pak, gini, Pak. Siap, Pak. Namanya anak itu kan untuk memotivasi anak, pastikan kita pasti ada event-event kita kasih reward, nih, ya. Misalnya dia berhasil mengerjakan apa yang kita minta atau pelajaran dia bisa ngikuti dengan baik, kita kasih reward, nih. Iya. Nah, kadang-kadang kalau orang lain lihat, oh, ini anak-anak, ini kalau nurut dikit-dikit dikasih reward. Dikit-dikit dikasih reward. Nah, apakah reward itu bisa dalam tanda kutip menjadi semacam kayak suwap, gitu, ya, Pak, ya? Iya, kan? Karena, kan, kita, pokoknya hadiah. Berarti yang diincur, diiming-iming, kamu naik, ini tak kasih hadiah. Ini tak kasih hadiah. Nah, lama-lama kan itu terkesannya jadi nyuwap, gitu, Pak. Suwap. Gimana? Iya. Nah, itu, Pak. Enggak. Iya. Gini, Pak, jadi kita ini saya juga lagi belajar belakangan, Pak. Jadi, nyo, Pak, menerapkan juga. Nah, kadang-kadang kita itu karena kita ini mungkin bapak-bapak juga, Pak, biasa bekerja, biasa nyari duit, gitu, ya. Jadi, kadang-kadang kita bicara tentang reward, itu material, gitu. Uang, barang, mainan, gitu, Pak. Padahal, yang namanya reward, itu tidak harus berupa seperti itu. paling sederhana gratis yang bisa kita lakukan itu pujian, gitu, ya. Hebat, kamu sudah bisa gini, hebat, gitu. Nah, artinya, artinya, Pak, kalau kita ngomong teori psikologi yang sederhana, itu ketika kita mau membentuk sebuah perilaku, ya, itu bisa kita pakai yang namanya reward atau reinforcement, lah, gitu, ya. Kita pakai reward. Jadi, misalnya gini, kalau dia melakukan suatu hal yang kita kehendaki, nyapu, misalnya, ya, bersihin kamarnya sendiri, gitu. Kita puji, gitu. Oh, hebat, kamu pinter, gitu. Itu perilaku. Itu harapannya dengan kita melakukan seperti itu, perilaku, dia bersihin kamarnya sendiri, akan terbentuk, gitu. Asal, rewardnya tadi, kalau rewardnya tadi, itu sesuai dengan porsinya, Pak. Karena ketika tidak sesuai dengan porsinya, kesaktian rewardnya jadi-jadi hilang, gitu, Pak. Ya, kan? Jadi sudah biasa, Pak, kan, gitu. Kesaktian rewardnya jadi hilang. Jadi, harus benar-benar, gitu. Nah, biasanya, kalau di tempat kami, rewardnya, sifatnya, cukup besar, gitu ya, misalnya, mainan, atau apa, itu momennya kita sudah janjian, gitu ya. Kalau kamu nanti bisa, apa namanya, apa namanya, misalnya, ujian ini, beres, naik kelas, nilainya oke, nanti bawa beli ini, gitu. Kadang-kadang dibikin grading, Pak. Kalau nilainya segini, segini. Kalau nilainya gak turun, jadi, yaudah, gak apa-apa. Nah, artinya, setiap keluarga pasti punya caranya masing-masing, Pak. Tinggal, apa namanya, kira-kira, gitu, Pak. Jadi, itu akan menjadi suap, kalau motivasinya keliru, gitu, Pak. Menjadi suap, kalau caranya, caranya itu adalah, dikasih se, se, apa namanya, ya, tidak ada dalam, dalam momen yang seharusnya dikasih, gitu, Pak. Gitu. Jadi, harus ada, harus ada sesuatu pencapaian, itu mungkin, pencapaian, dalam hal ini, pencapaian itu bukan yang sangat tinggi-tinggi banget, Pak. Jadi, sesuai dengan porsi si anak, gitu. Yang sebelumnya, dia buang sampahnya gak bisa, di tempatnya, dia bisa buang sampah, di tempat sampah, itu prestasi, Pak. Itu bisa kita kasih reward, gitu. Dan itu bisa meningkat terus, gitu. Kita perilakunya bisa kita bentuk, meningkat, gitu. Oke, oke, oke. Asal tetap ada sponsornya, Pak, ya. Sponsornya kasih reward. Oke, oke. Iya, Pak. Namanya, misalnya gini, Pak. Gak contoh kasus lagi, nih. Namanya seorang ayah, gitu, ya. Yang kayak, Bapak, eh, Bapak contohkan tadi, ya. Namanya ayah, misalnya sudah, bekerja dari luar, capek, terus tiba-tiba, anak itu, kepingin ini, kepingin main sama bapaknya, tuh. Nah, momennya mungkin gak tepat, gitu, ya. Nah, Bapak ini merasa capek, terus, sebelumnya, dia itu misalnya janjian tadi, kayak, misalnya, oh, lihat hitung itu, misalnya hari Jumat, Sabtu, Minggu, gitu, ya. Nah, ini kebetulan, tidak di hari itu, Pak, gitu, loh, ya. Misalnya, hari Senin, nah, eh, celakanya, Bapaknya ini entah lupa atau gimana, mungkin lelah, nah, akhirnya udah dikasih nih handphonenya. Nah, itu otomatis kan, istilahnya, kok, Bapak kok begini ya, kok berbeda, gitu, ya. jadi istilahnya merusak, kebiasaan, mungkin sudah dipentuk, gitu, nah. Nah, kira-kira, bisa nggak kita, bagaimana kita cara, apa ya, istilahnya, mengasih pengertian ke anak, kalau memang dia yang salah, gitu, Pak. Itu ya apa, Pak? Dia yang salah, itu maksudnya papahnya, papahnya yang salah, gitu, Pak? Iya, papahnya yang salah, gitu, Pak. Secara nggak sadar, kan, istilahnya. Jadi, jangan sampai kebiasaan yang sudah baik, terbentuk, terus tiba-tiba, dengan, misalnya sering capek, gini di sekolah, eh, di tempat kerja, capek, terus dia mau ngajak main, dia kasih handphone-handphone terus, nah, itu gimana, Pak? Iya sih, Pak, itu sih. Gimana mengubah sudut pandangnya, Pak? Iya sih, tapi kalau saya sih lebih kayak ke Anun, ya, Pak, di maksudku, maksud saya, jangan ini, Pak, jangan sampai itu, kalau bisa itu dijaga benar, gitu, Pak. Konsistensinya dijaga benar, gitu. Artinya, kalaupun itu momen-momen khusus, ya sudah, kita kasih pengertian di awal dulu, kalau memang sekarang, momennya-momen khusus, nih, misalnya, Papa, kebetulan ini malam, ini harus ada lemburan, Mama lagi kerja, begini, ya sudah, supaya kamu nggak bosen, dikasih, gitu. Itu kalau memang khusus banget, Pak, tapi tidak terlalu disarankan, gitu, ya. Sebisa mungkin kita, kayak bikinkan aktivitas, dan sebagainya, gitu, kan. Soalnya kan, gini, Pak, soalnya kan ngomong, dibikinkan aktivitas itu kan istilahnya, tambah repot, Pak. Iya, iya, iya. Namanya orang kan praktisnya, praktisnya itu kan, namanya gadget ini kan, sudah menarik, itu, Pak. Secara tampilan, lihat YouTube, dan lain sebagainya, itu secara enak, pokoknya anak dikasih gadget, menang, gitu, ya. Iya, Pak, benar sih. Sekarang itu kan gadget itu, kayak sebuah, apa ya, senjata rahasia, lah, Pak. Kurang lebih kayak gitu, ya. Iya, betul. Senjata rahasia. Tapi, yang menarik itu sebenarnya begini, nih. Kayak, ini di sini ada, Bulisa nih, teman saya ngajar. Bulisa itu pernah bilang gini, zaman dulu gak ada gadget pun, bisa gitu, kita zaman dulu gak ada gadget pun, bisa jalan gitu sebenarnya, ya, Pak. Kan gitu ya. Kita pun, dulu, zaman dulu, waktu kita umur-umur kita kan, gak ada gadget juga bisa, bisa jalan gitu. Cuma masalahnya, si anak zaman sekarang, itu sudah terbiasa dengan, si gadget. Artinya gadget itu kan, perubahannya cepat, Pak. Sangat dinamis, sehingga itu jadi menarik. Dan gitu. Sehingga ketika itu, istilahnya kalau Pak Ari tadi kadung, itu akan jadi sulit lagi, untuk membetulkannya. Karena, kenikmatan mana yang lebih enak dari gadget gitu. Kurang lebih gitu, Pak. Iya. Pembuatan anak gitu kan. Nah, nah, tadi itu bener, Pak. Saya tadi yang pertama ngomong-ngomong idealnya, tapi kenyataannya kita sebagai orang yang kerja, juga, banyak capeknya, Pak ya. Misalnya saya dari, dari UC pulang ke, Kendang Sari kan, ngelewatin, Pak R. Muhammad, Majen Sungkono, Monokromo, semuacet ya, semacam-macam gitu. Karena yang kesel, pas pulang istri harus berangkat, berangkat ngelessin dan sebagainya. Kalaupun terpaksa seperti itu, Pak. Kalau saya ya, Pak. Ini enggak tahu bener, enggak tahu salah. Kalau saya, saya batasin kontennya gitu. Kalau dia satu minggu, biasanya satu minggu kan dia bisa lihat, terserah, pokoknya kita awasin ya, yang masih dalam koridor anak-anak. Tapi kalau di hari-hari biasa, biasanya saya kasih yang, tapi jarang sih, jarang banget di hari biasa. Saya kasih yang misalnya nih, National Geographic, misalnya gitu, Pak. Eh, belajar gajah. Kamu gajah itu gimana nih? Hamilnya berapa bulan, melahirkan. Jadi yang edukatif, Pak. Biasanya saya kasih yang kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kontennya yang kita kendalikan gitu, Pak. Kalau memang momennya kita tidak bisa kendalikan, kontennya yang kita kendalikan. Jadi yang ada sisi pembelajarannya juga. Gitu sih. Jadi memang zaman sekarang, enggak bisa lepas juga dari gadget media dan sebagainya. Oke. Ya, Pak. Sekarang ini contoh kasusnya pindah lagi nih, Pak. Kalau tadi anggap kata itu satu orang anak ya. Sekarang lebih kompleks. Nah, sekarang punya lebih dari satu anak, entah dua atau tiga, Pak. Yang namanya anak-anak pasti ada konflik gitu, Pak. Nah, kalau orang anak sudah berbuat salah, terus tiba-tiba mungkin dari entah laki atau perempuan bisa dua-duanya, ada sisi egonya, Pak. Nah, orang tua kan menengah ini, Pak. Ayo, kau, kamu minta maaf sama adikmu, misalnya gitu ya, Pak. Minta maaf sama adikmu. Terus koko ini enggak mau. Aku enggak salah kok, Pak. Itu kira-kira bagaimana cara mendidik atau membentuk anak ketika misalnya dia tahu, kalau dia sadar, dia harus sadar kalau dia itu salah, dan dia harus meminta maaf, gitu, Pak. Iya, Pak. Kan kita harus lihat anaknya dulu, Pak. Artinya kan salah benar itu kan karena anak belum punya konsep itu, Pak. Minta maaf itu konsep-konsep minta maaf, konsep-konsep salah benar. Itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, di usia-usia tertentu itu belum punya konsep itu, gitu. Jadi misalnya yang sering kan kita, anak-anak umur dua tahun, tiga tahun, gitu ya, terus dia enggak sengaja ngelepar apa, terus kamu salah, ayo, saya sorry, gitu kan, dan sebagainya. Itu sebenarnya anak itu belum punya konsep, gitu, gitu. Belum punya konsep bahwa kalau aku ini melakukan kesalahan, orang lain tersakiti, sehingga aku harus minta maaf. Itu belum terbentuk. Sebenarnya belum, secara istilahnya theory of mind-nya itu belum terbentuk. Dia belum bisa ngelihat apa yang dirasakan sama orang lain. Kurang lebih gitu, Pak. Jadi masih egocentris, lah, istilahnya. Nah, tapi semakin dewasa, itu seharusnya semakin bisa. Jadi artinya memang harus dilatih. Nah, kalau tadi dalam konteksnya Pak Hari, mungkin itu lebih ke arah ini ya, Pak, ya, sibling, gitu ya, saudara-saudara, gitu. Nah, dalam psikologi itu ada namanya sibling rivalry, gitu ya. Jadi rivalitas antar saudara, gitu. Itu sampai gede itu tetap ada, Pak. Sebenarnya begitu. Pak Hari anaknya sekarang dua apa satu, Pak, ya? Masih satu, ya? Oh, masih satu. Putra? Satu, satu. Oh, masih satu. Iya, iya, iya. Oke. Saya dirumah dua, Pak, sekarang, Pak. Jadi yang satu gede, umur 8,5 tahun, yang kecil 2,5 tahun. Wah, itu, Pak, 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 Pak. Ini kan bapaknya live ini ya, langsung ini ilmunya langsung diterapkan, gitu. Enggak, Pak. Saya juga, itu gitu-gitu juga. Saya melihat anak saya, gitu, Pak. Karena jangan sampai, istilahnya gini, jangan sampai kita sebagai orang tua, itu justru mempertajam rivalry-nya itu, gitu. Terang-lalu kayak gitu, Pak. Nah, itu biasanya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Misalnya gini, kalau anaknya sudah cukup gede, biasanya kalau kita, ayo, kamu minta maaf ke ini, ini gini, gini, gini. Itu biasanya justru akan mempertajam persaingannya, Pak, gitu. Yang bisa dilakukan itu sebenarnya sudah biarin, gitu. Yang kita lakukan di situ adalah, oke, ini masalah kamu sama adikmu, kamu selesaikan bersama, gitu. Selama itu tidak sampai membahayakan fisik, gitu, Pak. Tidak sampai kepu-kepuan, gitu ya, lempar-lemparan porsi, gitu ya, kita harus pinggirkan, Pak. Tapi itu selama masih argumentatif, dan sebagainya. Bapak nggak lihat, Mama nggak lihat, gitu ya. Kamu beresin sendiri, Mama pengen tahu, kamu beresin. Jadi, dari situ dia terbentuk, gitu. Dia terbentuk problem solving-nya, terbentuk, gitu ya. Dia terbentuk empatinya, dan sebagainya. Kalau misalnya seringkan rebutan, Pak. Misalnya rebutan. Nah, coba kasih barang-barangnya, kamu negosiasi sendiri, siapa duluan, siapa belakangan. Tapi kalau misalnya sampai beberapa waktu, kita lihat sudah berbahaya, sudah kita ambil barang. Tapi intinya adalah, kita sebagai orang tua, jangan sampai mempertajam persaingan itu sendiri, gitu, Pak. Itu justru malah berbahaya. Sebenarnya, secara tidak sadar, ayo, kamu minta maaf. Kamu gini, kamu gini. Itu justru akan membuat si anak itu merasa, Mama itu membela nih, ini ya, aku setambah gregetan, sama tergara-gara lagi, gitu. Gitu, gitu, Pak. Jadi ya, kadang-kadang kita sebagai orang tua, juga memang harus menahan diri, gitu. Kurang lebih gitu, sih. Iya, iya, iya. Namanya orang tua kan kepingin, bisa, nah cepat, nah selesai, gitu, ya. Iya, Pak. Tapi karena itu, prosesnya untuk anaknya itu, ya, jadi kurang baik, gitu, ya. Mereka tidak punya problem solving, yang tadi Pak Ersa katakan, gitu, ya, Pak, ya. Oke, oke. Ya, bagi rekan-rekan yang lain, wah, ini kita ngobrol berdua saja, ini, ya. Mungkin ada yang mau pertanyaan, silahkan, mungkin. Sambatan Bapak-Bapak aja, Pak. Lambatan. Oh, iya, boleh. Peran Bapak ini, ya. Ini, ini, ini. Ini yang mumpung. Nggak, kita ini lupa, Pak. Kita ngomong ini kayak, dua Bapak-Bapak yang saling sambat, maksudnya. Oh, saling sambat. Jadi kita curcal, cuma didengarkan orang lain, gitu, ya, Pak. Oke, oke. Peran ayah, waduh. Ya, bagi rekan-rekan yang lain, mungkin dari, mungkin dari ibu-ibu, ya, mau menanggapi, juga boleh, gitu, ya. Ini kan tak semuanya ayah, gitu, ya. Mungkin ada yang mau berumah tangga, kali, nah, mau tanya-tanya, ya, seputar rumah tangganya, gimana nanti, kelas, ya. Harus bagi-bagi peran tadi, seperti kata Pak Ersa, gitu, ya. Ini, biasanya, biasanya ibu-ibu kalau denger gini, sudah, tuh, dengerin tuh, tuh, dengerin tuh, bisa dengerin, ya. Iya, ini. Iya, iya. Iya, 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 Pak. Oke, oke. Iya. Tuh, bentar, Pak. Oke. Nah, ini, Pak, ada kasus lain juga, ini, Pak. Untung ini, saya punya banyak kasus, ini, Pak. Nah, ini, Bapak, berarti, ini melatih problem solvingnya, Bapak, ini. Gitu, ya, Pak, ya. Ya, namanya, orang pasti punya emosi, gitu, ya, Pak, ya. Ada kalanya, emosi itu kadang-kadang tak terkontrol, gitu, ya. Ya, setuju, Pak. Kalau kita lagi emosi, nah, cenderungnya itu, segala sesuatu itu, dengan nada tinggi atau teriak, Pak. Ya, Pak. Nah, misalnya kelihatan, oh, anak-anak kita sering bertengkar, dan langsung dari jauh-jauh, ya, tidak perlu dideketi, langsung. Hei, kok bertengkar terus, gini, 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 gitu. Nah, itu, kira-kira kalau contoh seperti itu, itu benar apa enggak, Pak? Dan, kadang-kadang, ya, itu, apakah tidak ada kecemburuan di antara, misalnya, ya, itu, kalau kita marah salah satu pihak, terus, yang lain merasa dirugikan, gitu, Pak. Ya, kalau memang itu, memang itu terjadi di satu anak, maksudnya, bukan dari hasil interaksi dengan saudaranya, ya, memang, kalau memang dia perlu didisiplinkan, dia didisiplinkan, gitu, Pak. Ininya begitu. Tapi, memang, dengan cara-caranya, memang harus sesuai, gitu, kan. Saya bilang begini juga, sebenarnya sulit, gitu, karena memang kita, cara yang paling gampang kita lakukan adalah dengan suara, sebenarnya, Pak. Gitu, kan. Wih, no, 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 no. Biasanya, gitu, kan. Jadi, kita, yang kita lakukan lebih kayak, bangun fear-nya, gitu, ya, bangun takutnya. Anak takut, nih, begini, gitu. Ya, itu, yang nggak bisa dipungkiri, kalau memang, itu sering terjadi, Pak. Sering terjadi, saya pun juga, seperti itu, gitu, ya. Tapi, gunanya kita diskusi-diskusi seperti ini, kan, kita tahu apa yang harus kita lakukan, sebenarnya. Nah, semakin besar anak, sebenarnya, dia kan semakin punya kemampuan untuk mikir, gitu. Gitu, Pak. Ketika kita pakai power-nya kita, suara, nada tinggi, kita lebih besar, itu kan kita pakai power. Dia nurut, dia akan nurut. Tapi, sebenarnya, dalam hati, dia tidak nurut, gitu, Pak. Itu, karena kita pakai power. Artinya, dia kalah, kita menang, gitu, kan. Mungkin dalam case-case tertentu, ya, sudah lah. Karena, mungkin di tempat umum, dan sebagainya, gitu. Tapi, sebenarnya, kalau cara yang disarankan adalah, tadi, kalau dia melakukan sebuah hal, kita ajak bicara yang benar, gitu. Kenapa kamu gitu? Kamu tahu nggak? Jadi, diajak mikir, gitu, Pak. Salah atau benar? Ketika dia mengakui, admit, kalau itu memang salah, ya, berarti kan dia tahu dia salah, gitu. Bukan salahnya dari kita, tapi dia tahu sendiri, kalau dia harus didisiplinkan, gitu. Kurang lebih begitu. Termasuk, yang bisa kita lakukan, kita punya perjanjian di rumah, Pak, gitu, misalnya. Kita punya dealing di rumah. Artinya, kalau, kamu melakukan seperti ini, konsekuensinya seperti ini, ya, itu harus konsisten kita pegang. Gitu, ya. Jadi, antara ibu dengan bapak, itu harus pakat, gitu. Jangan sampai salah satunya, ah, kasihanlah, gairin aja, gitu ya. Itu juga jadi bahaya, Pak. Nah, konsekuensi-konsekuensi yang sudah jelas, di rumah itu, itu bisa membantu kita untuk membuat anak berperilaku dengan membentuk perilakunya, gitu ya, Pak. Mendisiplin anak tadi. Gitu. Jadi, kalau, jadi, nada-nada dan sebagainya, itu memang kita sering pakai, tapi sebisa mungkin juga, kita ajak anak kita untuk mikir, gitu, Pak. Kenapa kamu itu keliru, gitu. Kenapa Bapak itu marah sama kamu, Mama itu marah sama kamu, itu kenapa? Itu lebih penting ke situ, gitu, Pak. Semakin anaknya besar, itu semakin penting. Karena bayangin, Pak, anaknya sudah remaja, 17-18 tahun, ya kan, tiap hari kita kasih makan telur, ayam, daging, badannya pasti besar, kita pasti pinter. Kalau kita masih pakai cara yang konvensional dan seperti tadi, itu bisa, reaksinya bisa macam-macam, gitu. Sebel di rumah, dia pergi keluar, kan, berbahaya, gitu, Pak. jangka panjang, maksud saya, gitu. Iya. Kalau misalnya kita bangun ini, dalam keluarga ini, kita bangun, misalnya, oh, si anak takut dengan sosok ayah, karena misalnya, oh, ayah ini cenderung, ya itu tadi cenderung dominan, gitu, Pak, ya. Jadi, jilanya, kalau, apa, kalau salah, ya, langsung main kuasa, gitu, ya. Kuasa. Nah, terus, tiba-tiba, kalau itu terus menerus, apakah ada kecenderungan itu nanti, kalau ini, karakter atau kepribadian si anak ini, bisa jadi kayak istilahnya, takut-takutan, tertutup, atau gimana ini, Pak? Itu bisa jadi, Pak. Bisa jadi, karena kan tidak terlatih, ya. Maksudnya gini, ketik, dia, jadi, ini, orang itu, manusia itu semakin besar, itu kan berharap semakin punya otonomi, gitu ya, semakin punya otonomi ke dirinya. Anak pun juga belajar gitu, aku ini punya otonomi enggak sih, gitu. Nah, ketika kita banyak batasan, 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 akan terbentuk pola pikir bahwa ketika aku melakukan ini, salah enggak ya? Salah enggak ya? Aku tak tanya dulu ya, gitu. Itu bisa terbentuk, Pak. Gitu. Tapi itu, apa ya, maksudnya, ya itu memang secara turi bilang seperti itu. Tapi menurut saya yang lebih penting adalah, lebih ke sini, Pak, ketika kita pakai cara yang pendekatan seperti itu terus, otomatis kan relasi antara bapak dengan anak, itu akan ada berjarak, gitu ya. Tidak ada afeksi, gitu. Tidak ada kehangatan, istilahnya seperti itu. Nah, artinya itu bisa jadi berbahaya, kemudian hari begini, karena fungsi kita sebagai orang tua, suatu hari itu akan tidak bisa kontrol benar ke anak, gitu. Suatu hari itu harus disadari, kita tidak bisa kontrol benar ke anak, karena anak semakin besar, semakin punya akses, dan sebagainya. Yang bisa kita lakukan adalah kita membuat anak itu melihat bahwa orang tuanya itu adalah faktor protektif buat si anak. Faktor protektif itu maksudnya gini, Pak, suatu hari dia mulai pacaran, terus patah hati, gitu ya. Bisa nggak dia ngomong ke mamanya, bisa nggak dia ngomong ke papahnya, gitu. Kalau dia bisa ngomong ke mama-papahnya, ya berarti, ya berarti si papah-mama ini sudah bisa jadi faktor protektif, gitu. Gitu, Pak. Artinya ketika, anak ini kan suatu hari akan menjadi besar, dan akan menghadapi banyak masalah dalam hidupnya, gitu, Pak. Nah, akankah kita sebagai orang tua ini bisa jadi faktor protektif, apakah anak itu percaya terhadap kita bahwa kita itu adalah faktor protektif buat si anak. Yang lebih penting menurut saya sih lebih ke situnya, Pak. Efek jangka panjangnya. Ketika kita nggak ada. Kalau gitu itu baik ya, Pak, ya. Misalnya anak meskipun sudah besar, tapi dia tetap istilahnya terbuka tadi, Pak. Terbuka ke orang tuanya itu baik, ya, Pak, ya. Ya, intinya semuanya ada kadernya, gitu, Pak, ya. Kalau sampai, Istilahnya gini, kalau sampai mbo-mbo-en gitu juga bahaya, Pak, ya. Artinya sudah menikah, tapi mbo-mbo-mbo-en gitu asalnya masih, ya gitu jadi berbahaya. Tapi intinya kan, lebih ke masa-masa remajanya itu, Pak. ketika dia di masa-masa remaja kan itu masalah yang banyak pergulatan dalam hidupnya dia, gitu. Apakah kita sebagai orang tua itu bisa dianggap sama si anak itu hadir dalam hidupnya dia, gitu. Sehingga kalau ada sesuatu, dia bisa percaya untuk menceritakan masalahnya itu ke orang tuanya, gitu. Gitu, Pak. Sampai besar pun biasanya orang tua sifatnya jadi bahan diskusi, gitu ya. Bukan jadi bahannya, bukan jadi yang sifatnya otonomi, gitu, Pak. Harus gini, harus gini, gitu kan. Tapi kita bisa jadi orang yang bantu untuk diskusi, lah. Kurang lebih kayak gitu. Berarti bisa jadi tanda nggak, Pak, kalau misalnya keterbukaan itu, yaitu berrelasi dengan hubungan kedekatan orang dengan anak, gitu ya, Pak, ya? Bisa. Bisa, Pak. Berarti semakin anak sembunyi-sembunyi, nggak terbuka itu pasti ada yang salah, gitu ya, Pak, ya? Kalau salah saya nggak berani ngomong, Pak, ya. Setiap keluarga sendiri, ya. Tapi, ya, berarti relasinya, ya, seperti itu, lah, kurang lebih, gitu, Pak. Ada signal-signal gitu, Pak. Jangan sampai kita sadari, lah, maksudnya. Mungkin kita orang tua, ya, namanya orang tua kan nggak selalu betul, meskipun kita banyak pengalaman, gitu ya, Pak, ya. Tapi memang itu, Pak, mungkin yang harus diklarifikasi juga, ketika anak itu masuk remaja, itu memang pasti dia akan butuh tempat-tempat yang privat. Maksudnya tempat-tempat privat itu gimana sih, ngomong, ya? Punya, punya, apa, butuh privasi, gitu ya. Butuh privasi. Nah, itu mungkin orang tua juga harus sadari, gitu, ya. Maksudnya kita bisa segampang ketika kita bicara dengan anak kita yang masih kecil, gitu. Iya, beda, ya, Pak, ya. Beda perlakuannya, Pak, ya. Jadi kalau remaja kita itu ngamuan, rebel, dan sebagainya, itu sesuatu yang wajar. Jangan langsung orang tua, wah, aku salah, nggak bisa mendidik, itu juga nggak gitu juga, Pak. Oh, gitu, ya. Gitu, Pak. Dinamis banget, soalnya, Pak. Oke, oke, iya, 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 iya. Jadi mesti perlu banyak belajar ini, ya. Terutama sang ayah ini supaya bisa dekat dengan sang anak. Pak, ngomong-ngomong, apakah peran gender itu memang menentukan, Pak? Tingkat kedekatan, Pak? Misalnya, tadi contohnya Pak Ersay, ya? Pak Ersay ini luluh ketika, misalnya, anak sayang perempuan ini kalau matanya bebina-bina dan minta sesuatu, gitu. Nah, apakah di sana ada keterkaitan itu, Pak? Iya, sih, Pak. Bisa jadi, sih, Pak. Kalau di riset-riset itu masih belum konsisten, gitu, Pak. Misalnya ayah itu dekatnya ke anak laki atau anak perempuan itu belum konsisten. Karena, apa namanya, juga banyak faktor budaya, gitu ya. Misalnya, kalau kita di budaya timur kan biasanya beban banyak di orang laki, gitu ya. Kamu anak laki harus gini, harus gini, harus gini, gitu kan. Jadi, biasanya relasinya ayah ke anak yang laki itu cenderung banyak tuntutan. Biasanya begitu. Tapi, mungkin kayak yang perempuan lebih protektif, gitu ya. Karena kamu nanti bisa bahaya, loh, kalau kamu salah pergaulan, begini, begini. Jadi, masih belum konsisten, sih, Pak. Maksudnya, tergantung juga latar belakang dari orang tuanya juga, gitu. Gitu, sih, Pak. Justru, karena laki sama laki itu tingkat rivalitasnya lebih tinggi, Pak, daripada mungkin. Kadang-kadang memang gitu, Pak. Karena kita orang laki, biasanya gini, Pak. Kalau saya sih, kan, kita kan sama-sama, kita kan biasa kerja, gitu, Pak. Kita tahu ke tempat kerja itu nggak seindah yang kita bayangkan. Biasanya mindset kita ke anak laki itu, kamu nanti nggak, apa namanya, nggak kuat. Bisa, nggak bisa kerja. Nah, intinya kurang lebih kayak gitulah, Pak. Jadi, kita cenderung untuk rodo, rodo ini, rodo, apa ya, rodo demanding, gitu ya. Agak keras, gitu, kan. Laki biasanya bisa jadi gitu. Bisa jadi, Pak, itu salah satu bentuk, gitu, Pak. Tapi nggak selalu gitu juga. Oh, gitu, ya. Iya, 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 Pak. Oke, oke, oke. Ini nggak terasa ini waktu kita hampir habis nih, Pak, ya. Kurang beberapa menit lagi ini. Iya, Pak, oke. Iya, Pak. Kira-kira kalau mau disimpulkan ini dari perbincangan kita, malam hari ini apa ya, Pak, ya? Kalau boleh disimpulkan. Iya, iya. Oke, Pak. Apa ya, jadi, kalau kita ngomong pengasuhan anak, itu sebenarnya starting point pertamanya adalah relasi suami dengan istri, gitu ya. Jadi, harapannya memang suami dan istri ini istilahnya kompak, gitu. Supaya kompak, artinya kan relasi pernikahannya juga harus dijaga. Pernah lebih kan begitu, Pak. Itu harus dijaga. Nah, artinya, ketika kita sudah punya relasi yang baik dengan pasangan, kita kompak dalam mengasuh, gitu kan, kita bentuk gitu ya, kita bentuk culture kita sendiri di rumah, ya, siapa yang ngapain, gimana kita mengasuh, dan sebagainya, itu kita pegang, gitu ya, kita komitmen. Dan tadi, kayak Pak Hari sebutkan, ada masa-masanya kita memang juga harus evaluasi, gitu. Evaluasi itu maksudnya, ya, kita ngobrol gimana sih, yang kita lakukan sudah cocok atau belum, sekolahnya gimana, itu juga penting, gitu ya. Karena, bagaimanapun kan kita harus bicarakan itu, harus kompak lah, istilahnya seperti itu. Nah, kalau fokus di pengasuhan ayah, itu sekarang jadi penting, karena tadi sebenarnya benefitnya banyak, gitu. Karena di zaman sekarang ini, faktor kedekatan ayah dengan anak itu juga jadi poin penting, karena, kalau poinnya tadi kan satu masalah media, gitu ya, masalah maskulinitas, gitu kan, termasuk cara kita berinteraksi dengan anak, itu juga jadi berbeda. Jadi, harapannya dengan ayah itu semakin terlibat ke pengasuhan, biarpun mungkin utamanya tetap ibu, tapi porsi ayah mungkin semakin banyak, gitu kan, itu bisa berdampak positif lah, kurang lebih gitu ya, Pak, ke anaknya, gitu. Ke pasangan, relasi suami istri, ya istrinya lebih enak, itu lebih, kerjanya lebih enteng, gitu ya, ke anaknya juga lebih, ada efek-efek positifnya juga, gitu. Kurang lebih begitu, Pak. Iya, iya, iya. Pak, ini pertanyaan penutup ini, Pak, yang benar apa? Iya. Kalau saya sempat baca survei, kebanyakan kalau ditanyain anak-anak ini saya kejati sama siapa, kenapa kok cenderungnya selalu ke ayah, Pak, ya? Dan itu dominan, gitu ya. Dominan. Iya, iya. Apa dengan si ayah, gitu? Nah, itu saya juga, ya, itu juga memang harus hati-hati, Pak. Karena, ya tadi itu, Pak, kembali lagi, karena kita itu kenal anak kita itu belakangan. Termasuk anak kita mengenal kita juga belakangan, gitu. Karena pertama yang dia kenal kan ibunya, sebenarnya. Jadi, karena kita berinteraksi dengan anak ini, bisa jadi dianggap kurang baik oleh anak, gitu, Pak. Karena kalau kita ngomong psikologis, gitu ya, secara psikologis dari manusia itu kan sangat kompleks, Pak. Kita mungkin ngomong A, tapi anak bisa menangkapnya itu B. Itu yang berbaik. Jadi, artinya kita harus jaga benar omongan kita ke anak, gitu ya. Jaga benar perilaku yang kita ke anak, gitu. Karena, apa namanya, kalau kita aur-auran, gitu ya, bisa jadi ya muncul kepahitan-kepahitan kayak tadi itu, gitu, Pak. Kepahitan kayak tadi, kan, misalnya dituntut berlebihan, tanpa dikasih kehangatan, itu kan jadi berbahaya. Harusnya kan imbang, ya, Pak, antara demand, kita demand kita ke anak, dan, apa namanya, kehangatan kita ke anak, kan harusnya imbang, gitu. Kalau kita pakai cara militer, kamu harus-harus-harus gini, tanpa kita jadi mentor, itu kan juga jadi berbahaya, gitu. Jadi, wah, bapak aku ini bos sopa bapak, kan, gitu. Kan, jadinya gitu, Pak. Terepat, tuh. Kamu harus terusin usahaku, gitu ya. Kamu harus ngerti gini, harus ngerti gini, ngerti. Ih, bapak aku apa bosku, kan, gitu, jadinya gitu. Karena tidak ada sisi kehangatannya tadi, afektifnya tadi, itu. Nah, biasanya, kehangatannya bapak itu lain dengan ibu. Kalau ibu, biasanya dengan sentuhan, dengan verbal. Tapi kalau ayah, biasanya dengan interaksi, Pak. Diajak main bersama, bal-balan, mancing, gitu-gitu. Lebih ke situ. Biasanya memang bentuknya lain. Jadi, makanya, jadi, yang direspon oleh anak, biasanya juga lain antara pengasuhan ayah sama pengasuhan ibu, gitu. Gitu, sih, Pak. Iya, 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 iya. Semoga peran ayah ke depan ini boleh semakin lebih baik, gitu ya, dengan adanya bertambah tugas, itu katanya Pak Ersay, gitu ya. Ya, gimana ya, Pak? Tuntutan juga, ya. Semakin terampil, gitu ya. Semakin terampil, boleh. Semakin berimbang, gitu ya. Kalau di... Kalau kita, sih, bapak-bapak, sih. Kalau kita, bapak-bapak, ya, pakai cara yang lama, ya, enak-enak aja, Pak. Tapi kan, bisa, efeknya kurang bagus, gitu, untuk... Dengan kondisi zaman sekarang, gitu, Pak, maksudnya. Apalagi kalau anaknya banyak, gitu ya, Pak, ya. Ngasuh dua orang, gitu. Nah, itu, Pak. Tambah lebih kompleks lagi, gitu, ya. Oke. Jadi, harus semangat, bapak-bapak. Cari duit, banyak. Relasi dengan anak, kita baru dijaga. Penelitian juga. Karena kita nggak hidup seorang diri, gitu. Oke. Iya, iya, Pak. Boleh minta tolong untuk Pak Ersay tutup dalam doa, ya, Pak, ya. Oh, iya, Pak. Siap, Pak. Oke, mari kita... Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Tuhan. Kalau pada malam hari ini, kita bisa diskusi, bisa ngobrol, Tuhan Yesus. Saya dengan Pak Hari, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Biarlah yang kami bicarakan ini, Tuhan, bisa bermanfaat, Tuhan Yesus, dan bisa menjadi berkat untuk banyak orang, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, atas penyertaanmu. Selama kegiatan tadi, acara tadi, kami berdoa, Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih, Pak Ersay. Terima kasih banyak sudah, apa ya, keluarkan ilmunya, unek-unek, dan lain sebagainya. Itu ya dikemas dalam pembincangan malam hari ini yang cukup santai dan menghibur, gitu, Pak. Saya juga pasti banyak belajar, Pak. Masih sering kelirunya, jadi ya, sama-sama introspeksi lah, Pak. Ya, sama-sama berkembang lah, Pak, ya. Sama-sama betul. Sama-sama untuk lebih baik lagi, gitu, ya. Sama-sama untuk para ayah, gitu, ya. Punya keling sendiri-sama, Pak, ya. Oke. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya, Pak, ya. Semoga lain waktu mungkin kita bisa bertemu lagi. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, sehat selalu, gitu, ya, Pak, ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sehat-sehat, Pak. Semoga semuanya. Saya pamit dulu. Bye.